pemandangannya surut dong airnya itu laut itu surut ternyata kalau pagi pemandangannya bagus aja ih pemandangannya Cuk surut airnya jembatan merah ini jembatan yang ada di mata uang berapa sih 10.000 gitu 10.000 apa 100.000 jembatan merah pemandangannya Cuk anjir rugi sekali kalau nggak dikelihatin pemandangannya anjir nah ini pakai indefilter jadi aman enggak enggak akan silau tuh pemandangan Cuk pemandangannya bagus anjir di sini mah kalau nyore enak ke pantai kesana tuh nyore dia di daerah sana nanti sore paling gue ke pantai nongkrong nongkrong duduk-duduk sampai maghrib jadi ya gini motor nih gue kangen Bandung sih cuma belum bisa balik kalau di Bandung kan pagi-pagi gini Sanmori ke KFC kan Kelembang serba salah gue di Bandung pasti kangen-kangen ini kangen Jaipur tapi kiliran Jaipur aku pengennya Bandung manusia serba salah pesan mori kita hari ini Sanmori di pantai tuh di sini mah deket itu pantai-pantai mah dari rumah cuma berapa menit doang pilihannya banyak disini pantai disana pantai Hai kalau di Bandung kan harus berapa jam dulu paling dekat tiga jam kayaknya empat jam Hai karena emang ini daerah sini daerah pesisir sekarang kita bias ke daerah perbatasan dulu nyusul teman di sana ini ditagi enggak tadi masuk nggak bayar cu soalnya tadi lewat sana seharusnya bayar di sini masan murinya gitu doang nih ke pantai paling pantai udah sih mau kemana lagi lutanya enggak ada terus ini juga Sanmori agak kurang rame enggak kayak di Bandung kalau di Bandung kan rame kita mode ngebut HP udah semua kan ntar ketinggalan ya Oh udah tuh disini mah pantai tadi lupa nggak bawa baju ganti kalau bawa baju ganti tadi bisa berenang tuh ngeliat orang-orang mandi kayak pengen mandi coba coba enggak bawa baju ganti masa pulang basa-basa ntar motor karaton tadi udah dari jam 6 keluar tadi udah bikin video ternyata Superview nya lupa diaktifin skow perbatasan lurus eh lurus kanan coba ini baru-baru sekarang nih keluar dari kemarin kan di Jayapura ini udah ada di lima bulan enggak pernah keluar-keluar cuma makan tidur ya di rumah makan tidur olahraga sore enggak pernah keluar-keluar sama sekali karena mau kemana juga keluar motor juga baru datang kemarin kan dikirim dari Surabaya kemarin kan motornya diem lama di Surabaya ada empat bulanan kayaknya udah diam nunggu kapal kalau perjalanannya mau pakai kapal kesini cuma dua minggu doang mau geber tapi agak-agak takut hanya soalnya pakai pertama kesini kalau pakai turbo berani soalnya kan kompresinya digedein kemarin buat turbo karena emang di Bandung mikir apa coba turbo ada sel ada terus lupa pas pulang kesini ternyata enggak ada turbo Cok apalagi sel enggak ada lagi akhirnya ya udah paksain pakai Pertamax kompresinya kalau nggak salah 12 12 berapa lupa kemarin oke 12 lah cuma Alhamdulillah ini udah dipakaiin Pertamax terus-terusan Alhamdulillah enggak eh aman-aman aja lah pokoknya jangan jangan sampai kenapa-napa lah karena kemarin mau dipongkar diturunin kompresinya cuma teribut harus ngedayal lagi harus nyetingnya cuh lagi makanya yaudahlah begini aja sedangkan ini settingannya udah enak makanya yaudahlah paksain aja pakai Pertamax tenaganya agak-agak ketahan enggak enggak terlalu keluar beda sama pakai turbo makanya enggak enggak terlalu berani ke PR ini gua kesini ke Jayapura cuma bawa WR doang yang 250 ditaruh di Bandung di Tigalin karena ribet juga kalau mau dibawa dua-duanya cuh Pertamax sempurna sempurna kupuk sempurna 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 selamat menikmati pandangannya puluh hutan-hutan aja makanya banyak yang bilang anak-anak orang-orang di Jawa bilang Papua hutan semua ya ya enggak salah juga sih karena emang banyak daerah yang belum kebangun yang kayak gini masih hutan kayak gitu cuma disini mah ada mau kayak gitu enggak, enggak, enggak puluh hutan kayak yang orang-orang bilang makanya orang dulu gue kulihat di Bandung pada ngomong Papua masih hutan masih ini ya apa hutan, enggak ada mal kayak gitu jawabnya bingung kosong anjir nih enggak ada kehidupan di sini sepi anjir ini kalau tinggal di sini enggak berani bikin rumah di sini tinggal di sini suasana alamnya dapet horrornya juga dapet ibadah ibadah ada ibadah pelan-pelan masuk ke tikungan pertama aduh pelan-pelan banyak yang jelek soalnya ban murah kalau banyak bagus enak kaget mobil lanjir masuk ke jembatan pelan-pelan oh wih kalinya bagus ini banyak buayanya dalam kalau berenang ke dalam mati dimakan buaya tapi enggak tahu oh kalinya nyambung sama laut langsung post-post-teni itu kita lanjut lagi setelah secara tikungan tikungan ke kanan aduh pelan-pelan ini benar bukan sih anjir nanti salah lagi nyasar enggak sih eh kenapa buka radio buka match bego oh ini anjing cow masih jauh 20 menit lagi cow kerasan nertanya 20 menit terus anjir ini hp tinggal masuk aja susah amat kok ada lagunya oh hp yang satu malah buka reals bego njir masih 20 menit perasan 20 menit terus sepi senyi kayak gini jumlahnya kenapa enggak mau masuk lagi ini hubung 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 waduh ada orang enak malu nanti dibilang orang gila ini ini barunya sampai bener kamu ngapain kamu disitu ini perbatasannya ini bukan sih soalnya gue belum berakhir baru sekali doang terminal barang internasional skow terminal barang internasional itu oh iya bener skow tapi enggak tahu kalau perbatasan sebelum mana oh bener udah nyampe co tuh buksan eh oh sana sana itu luar negeri itu udah masuk PNG eh kamu kok tidur di jalan woy anjing kamu emang anjing sih namanya skow border of republic indonesia batas ini kiri ke kanan cu dua hai 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 nah nyanyi sesuai begitu tadi sama-sama gafes putra doang tuh tiada uang ke 11 itu itu spend gitu kasihan Saudi kasihan Udik soalnya belum pernah kesini anjir sungur umur Cuk ini anak-anak dua tak semua banyak di jam setengah sembilan Cuk kita jalan-jalan keluar negeri anjir kok kenalin enak semua tadi ketemu dong disitu cuma hanya terhadap yang kenal saya tunggu saya dihola pikir kok mau ke situ anjing kota cuba begitu kok sama-sama ke saat-saat pikir namikin dit kisah dulu kalau sendi jalan di sana nih wih udah di luar negeri Cuk itu sana luar negeri lewat pagar terpuluh batas ini ini batas bebasnya ini batas bebas itu yang terboleh yaitu sana batas itu yang masuk PNG jadi ini batas bebas ini ini batas bebas itu udah masuk PNG sana udah mau keluar negeri Cuk ini mau keluar negeri nih tinggal tinggal anjir di luar negeri Cuk kembali ke luar negeri kulat nih tidak 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 perlu tiket pesawat tidak perlu tiket apa nih sudah seluar negeri hitungan detik aja duduk dulu Kita sudah di Papuan Gin. Ini sudah di luar negeri, ini kita sudah di luar negeri, di Papuan Nugini, aja, ke luar negeri cuma modal motor doang, itu mobilnya tuh, kita sudah di luar negeri cu, Land Cruiser, itu platnya, PNG itu ada tulisannya, PNG, PNG, Papuan Nugini, Masih sudah di luar negeri, itu mobilnya, sehingga mobilnya, memiliki mobilnya, Yamaha apa itu, Yamaha apa itu, XTZ, Hai eh XTZ Yamaha XTZ XT95 Wah di PNG ada Fiction juga ternyata di PNG ada Fiction juga ternyata kirain nggak ada sekarang balik sudah tekan tadi banyak yang tutup saya sebenarnya ini hari biasa banyak yang tutup tadi pada mau ke bawah udah gitu doang karena memang enggak enggak terlalu bebas nggak bisa sampai dalam-dalam sekali masuknya batasnya segitu doang kalau mau sampai dalam ya harus pakai paspor segala macam kayaknya sampai ke kotanya karena kita cuma modal ATP kayak gitu jadi cuma batas segitu doang kebatasan Papua New Guinea sama Indonesia kalau orang-orangnya mah rasnya ras Papua Sama kayak Papua disini orangnya kulit hitam rambut keriting kayak gitu cuma ya beda di bahasanya doang beda di bahasa biasanya itu ada hari-harinya hari apa ya Rabu Jumat Sabtu kalau nggak salah itu hari pasar hari transaksi jadi orang-orang dari PNG belanja ke Indonesia dari Indonesia belanja ke PNG tapi tapi ini bukan hari transaksi ini hari Sabtu hari Minggu deng bukannya biasa hari Sabtu Jumat apa-apa HP iyo white kak biasa situ mundur lagi mundur mundur aja mundur sebelum balik foto-foto dulu Jok udah sekarang balik kita yang penting anda keluar negeri kan anjay Sanmori keluar negeri Jok dia viewnya kalau tadi bagus sih viewnya kebawah cuma itu kayaknya Indonesia bukan kotanya masih kesana lagi kotanya bersamamu tetap tetapi panasnya cukup ninja emang ganteng aja ninja kalau di restorasi bikin kayak gini minja apalagi 125 Zet cuma 125 Zet harganya nggak ngotak sepertar elektronik berkini sekarang selesai jala 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 selamat menikmati selamat menikmati tutur menghitamkan kulit nih mandi di pantai jam segini kalau pengen hitam silahkan udah sekarang pulang nanti agak sore pengen sini soh nyorek sini kayaknya tapi nanti jam-jam 3 jam 4 lah baru sini tuh nih mandi enak sumpah cuma nggak bawa baju ganti cok nantilah tuh airnya udah naik tadi disitu kan belum ada udah naik sampai atas oke jadi mungkin cukup sampai disini aja untuk video sanmori hari ini sanmori dadakan semuanya niat-niat tadi tadi tunggu lagi video-video selanjutnya kalau nanti kita konten lagi weh pemandangannya cok gila cakep nggak tuh nih kayak di pengandaran videonya view pantai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati